Peserta tes calon pegawai negeri sipil khususnya dari Kabupaten Merangin diminta berhati-hati dan jangan mempercayai kalau ada yang menghubungi dengan mengatasnamokan kepala BKD atau pejabat BKD lainnya. Karena menurut kepala BKD Merangin Nasution, sedikitnya ada lima orang peserta yang menghubunginya yang mengaku diminta sejumlah duit oleh orang yang mengatasnamokan kepala BKD supaya diduluskan menjadi CPNS. Ida main-main pelaku yang didugom mengampatkan tenggang waktu pengumuman hasil CPNS ICO meminta duit kepada peserta antara 100 hingga 180 juta rupiah. Kepala BKD meminta peserta Ida mempercayai siapapun yang menghubungi dan menawarkan supaya bisa diluluskan. Peserta yang dihubungi oleh seseorang yang mengatasnamokan kepala BKD atau pegawai BKD lainnya supaya melapor ke pihak kepolisian untuk diungkap siapa pelaku atau calon tersebut. Sementara untuk pengumuman kelulusan dilakukan secara serentak oleh Badan Kebegawaian Negara atau BKN pada tanggal 29 Desen yang mendatang. Saya banyak di bel masyarakat ini, banyak calon-calon atas nama saya atau atas nama tim dia bilang bisa meluluskan CPNS ini. Banyak yang bel ini, ada yang bayar Rp150, ada yang bayar Rp100, Rp180. Saya bilang, itu... Dut Hidayat, Jambi TV